Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jemaah haji ini baru akan diterbangkan ke Jakarta pukul 18.40 waktu Arab Saudi. Mereka harus menunggu selama 10 jam karena Kuru Garuda terlambat mendarat di Bandara Jeddah. Pesawat Garuda terpaksa mendarat darurat di Kolombo akibat seorang berumpang anak kecil terluka karena membentur kursi dan memerlukan pertolongan medis. Sesuai aturan penerbangan internasional, Kuru harus beristirahat selama 18 siang. 455 penumpang saat ini ditempatkan di Hotel Nordkom Jeddah dan segala beban biaya akomodasi menjadi tanggung jawab piang Garuda. Sebelumnya, hari ini sekitar 13 kolter Jemaah haji asal Indonesia yang tergabung dalam gelombang pertama akan kembali ke tanah air secara bertahap. Sejak semalam seluruh Jemaah sudah mengumpulkan tas dan koper untuk pengecekan sebelum berangkat ke Jeddah. Kolter JKK 01 menjadi kolter gelombang pertama yang nantinya akan tiba di tanah air. Dari Mekah Arab Saudi, Holy Shamsu, Angga Nikra Negara, TV One Ngabarkan.